Intro Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisyos Litya Kali ini kita berada di segmen belajar tutorial paket simulasi soal tes inteligensia umum tentang perbandingan part 5 dengan soal dan jawaban plus penjelasan sampai paham untuk CPNS dan PPPK Mari kita mulai Nomor 1, jika X sama dengan 45% dan Y sama dengan 2 per 3 maka A, X lebih besar daripada Y B, X lebih kecil dari Y C, X sama dengan Y D, X dan Y tidak bisa ditentukan dan E, 2X sama dengan Y jawabannya adalah B, X lebih kecil daripada Y penjelasannya X itu kan sudah diketahui X sama dengan 45% yang berarti jika disederhanakan 45 per 100 sama dengan 0,45 dan Y itu kan sudah diketahui juga Y itu 2 per 3 jadi jika disederhanakan 2 dibagi 3 sama dengan 0,67 jadi X lebih kecil daripada Y Nomor 2, jika X sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 2 dan Y sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 3 maka A, X lebih besar dari Y B, X kurang dari Y C, X sama dengan Y D, X dan Y tidak bisa ditentukan dan E, X pangkat 2 lebih kecil daripada Y jawabannya adalah A, X lebih besar dari Y penjelasannya X sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 2 itu sama dengan 16 jadi 4 kali 4 ya 16 dan dibagi 2 16 bagi 2 sama dengan 8 dan Y sudah diketahui 3 pangkat 2 dikurangi 3 3 pangkat 2 artinya 9 dikurangi dengan 3 sama dengan 6 jadi X lebih besar daripada Y Nomor 3, jika X sama dengan 2 cm tambah 2 desimeter dan Y sama dengan 2 meter dikurangi dengan 19 desimeter maka A, lebih besar dari Y B, X lebih kecil dari Y C, X sama dengan Y D, X dan Y tidak bisa ditentukan dan E, X tambah 50 sama dengan Y jawabannya adalah A, X lebih besar dari Y penjelasannya sudah diketahui bahwa X itu sama dengan 2 cm ditambah 2 desimeter jadi 2 cm ditambah dengan 2 desimeter itu artinya 20 cm jika dibawa ke 1 cm ya jadi 2 desimeter itu jika dibawa ke 1 cm sama dengan 20 cm jadi 2 cm ditambah 20 cm sama dengan 22 cm berikutnya yang di Y telah diketahui bahwa 2 meter dikurangi dengan 19 desimeter jadi 2 meter itu jika dibawa ke 1 cm sama dengan 200 cm dan 19 desimeter jika dibawa ke 1 cm sama dengan 190 cm 200 cm dikurangi dengan 190 cm sama dengan 10 cm jadi jelas ya jawabannya adalah A, X lebih besar daripada Y Nomor 4, jika X sama dengan 51 lusin piring dan Y sama dengan 4 gros mangkok maka A, X lebih besar dari Y B, X lebih kecil dari Y C, X sama dengan Y D, X dan Y tidak bisa ditentukan dan E, X sama dengan Y ditambah 3 lusin mangkok jawabannya adalah E, X sama dengan Y ditambah dengan 3 lusin mangkok penjelasannya diperhatikan X sama dengan 51 lusin piring sudah diketahui ya dan Y sama dengan 4 gros mangkok ditambah 3 lusin mangkok yang artinya 4 x 12 lusin mangkok ditambah dengan 3 lusin mangkok jadi 4 gros mangkok itu artinya 4 x 12 ya jadi jadi bisa dilihat dari sini kemudian 48 itu dapat dari 4 x 12 sama dengan 48 dan ditambah dengan 3 sama dengan 51 lusin mangkok jadi sama nilainya X dengan nilainya Y ditambah dengan 3 lusin mangkok nomor 5 jika X sama dengan 5 liter ditambah dengan 2 desimeter kubik dan Y sama dengan 2 kiloliter dikurangi 1990 liter maka A, X sama dengan Y B, X lebih besar dari Y C, X kurang dari Y D, X dan Y tidak bisa ditentukan E, X sama dengan 3Y jawabannya adalah C, X lebih kecil daripada Y penjelasannya 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik dimana telah diketahui bahwa X sama dengan 5 liter ditambah dengan 2 desimeter kubik itu sama dengan 5 liter ditambah 2 liter sama dengan 7 liter dan Y sebagaimana diketahui 2 kiloliter dikurangi 1990 liter itu sama dengan jika dibawa ke liter jadi 2 kiloliter itu sama dengan 2000 liter nah dikurangi dengan 1990 liter dikurangi itu hasilnya 10 liter jadi X lebih kecil daripada Y nomor 6 jika X sama dengan 2 pangkat 3 dan Y sama dengan 3 pangkat 1 dan Z sama dengan akar 9 maka A, X lebih besar daripada Y sama dengan Z B, Y lebih besar daripada Z lebih kecil daripada X C, X lebih kecil daripada Y dan lebih kecil daripada Z D, X sama dengan Y lebih kecil daripada Y E, X kurang dari Y sama dengan Z jawabannya adalah A, X lebih besar daripada Y sama dengan Z penjelasannya X sama dengan 2 pangkat 3 yang berarti sama dengan 2 x 2 x 2 sama dengan 8 Y sama dengan 3 pangkat 1 yang berarti 3 Z akar 9 sama dengan 3 jadi X itu dia lebih besar daripada Y sama dengan Z nomor 7 jika M sama dengan 2 X sama dengan 3 M ditambah dengan 2 dan Y sama dengan 2 M ditambah 4 maka A, X lebih kecil daripada Y B, X sama dengan Y C, X lebih besar dari Y D, X sama dengan Y dikurangi 1 dan E Y sama dengan X dikurangi 3 jawabannya adalah B X sama dengan Y dengan penjelasannya sebagai berikut M sama dengan 2 X sama dengan 3M ditambah 2 dan Y sama dengan 2M ditambah 4 X sama dengan 3 dikalikan 2 ditambah dengan 2 sama dengan 6 tambah 2 karena 3 kali 2 kan 6 terus 6 ditambah 2 8 dan kemudian Y 2 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 nomor 8 jika N adalah bilangan sembarang dengan X sama dengan N pangkat 2 ditambah 2 dan Y sama dengan 2 N di pangkat 2 ditambah 2 maka A tidak bisa ditentukan B, X lebih besar dari Y C, X kurang dari Y D, X sama dengan Y E 2X pangkat 2 sama dengan Y tambah 2 penjelasannya X sama dengan N pangkat 2 ditambah dengan 2 dan Y sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 2 karena N pangkat 2 itu lebih kecil daripada 2N pangkat 2 untuk menilai manapun maka X itu lebih kecil daripada Y nomor 9 jika X sama dengan 0 koma 125 persen dari 6,4 dan Y sama dengan 6,4 persen dari 0 koma 125 maka A X lebih besar dari Y B X lebih kecil dari Y C X sama dengan Y D X dan Y tidak dapat ditentukan dan E X pangkat 2 sama dengan Y tambah 2 jawabannya adalah C X sama dengan Y penjelasannya X sama dengan 6,4 persen dari 0,125 sama dengan 0,008 dan Y sama dengan 0,125 persen dari 6,4 adalah 0,008 berikutnya nomor 10 jika 5 P per Ki sama dengan 2 maka A P kurang Ki sama dengan 3 B P tambah Ki sama dengan 3 C P pangkat 2 sama dengan Ki kurang 1 D P lebih besar dari Ki dan E P pangkat 2 lebih besar daripada Ki jawabannya adalah C P pangkat 2 sama dengan Ki kurang 1 penjelasannya disini kalian simak sudah diketahui bahwa 5 P per Ki sama dengan 2 sama dengan kita tulisnya seperti ini P per Ki sama dengan 2 per 5 maka P sama dengan 2 dan Ki sama dengan 5 maka P pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 Ki kurang 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4 selanjutnya nomor 11 jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 tambah C per 2 tambah C per 4 tambah C per 8 tambah C per 16 tambah C per 3 tambah C per 6 tambah C per 1 28 maka A X lebih besar dari Y B X lebih kecil dari Y C X sama dengan Y D X dan Y tidak bisa ditentukan E 2 X lebih kecil dari 2 Y jawabannya adalah A X lebih besar dari Y penjelasannya kalian lihat disini C per 2 tambah C per 4 tambah C per 8 tambah C per 16 sampai seterusnya bila dijumlakan hasilnya tidak akan melebihi dari 1 dan hanya mendekati nilai 1 saja oleh karena itu X lebih besar daripada Y selanjutnya nomor 12 Jika X sama dengan 2 lustrum ditambah 2 tahun dan T 1 dasa warsa ditambah 2 tahun maka A X lebih besar dari T B X kurang dari T atau lebih kecil dari T C X sama dengan T D X pangkat 2 sama dengan T kurang 2 tahun dan E X sama dengan T pangkat 2 kurang 2 tahun jawabannya adalah C S sama dengan T penjelasannya sudah diketahui bahwa S sama dengan 2 lustrum ditambah 2 tahun dimana 2 lustrum itu sama dengan 2 kali 5 tahun ditambah dengan 2 tahun yang berarti 10 tahun ditambah 2 tahun sama dengan 12 tahun seterusnya T nilai T sudah diketahui 1 dasa warsa ditambah 2 tahun sama dengan 10 tahun tambah 2 tahun yang berarti sama dengan 12 T nah itu dia yang bisa aku share kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa dadah